Mengikuti acara Pore Seni di Kabupaten Cianjur, tiba-tiba diserang pelajar SMP dari dua sekolah berbeda. Dua pelajar MTS dan guru mengalami luka di bagian kepala akibat disabut sabuk gir. Dua pelajar dan guru MTS Al-Hikmah Cidaun Kabupaten Cianjur langsung dilarikan ke ruang UGD Puskesma Sindang Barang karena mengalami luka serius di bagian kepala akibat dipukul menggunakan sabuk gir oleh pelajar SMPN Sindang Barang dari dua sekolah yang berbeda. Salah seorang korban mengalami luka serius di bagian kepala dan tak sadarkan diri akibat pendarahan di bagian kepala. Sedangkan seorang guru yang menjadi korban juga mengalami luka di bagian lengan dan kaki akibat terjatuh saat berusaha menghindar dari kejaran para pelajar SMPN Sindang Barang. Menurut salah seorang pelajar yang menjadi korban mengatakan saat rombongan sekolahnya dengan guru memasuki jalan raya Sindang Barang tiba-tiba diserang dari belakang menggunakan sabuk gir sepeda motor. Meski sudah berteriak dan mencari pertolongan warga para pelajar yang menyerang terus menyabetkan sabuk gir ke rombongan pelajar dan guru. Kejar sambil lihatan, udah gak ada kita pergi, mereka kejar terus. Pertama saya itu datangkan belakangan gitu ya pas SMP Ciseruh itu tiba-tiba ibu, ibu, ibu kesini kata anak itu. Pas ibu lihat gitu anak-anak itu takut-takut gitu. Di belakang aja anak, di belakang aja kata ibu itu. Para pelajar yang menyerang akhirnya dibubarkan warga dan dua orang pelajar diamankan di polsek Sindang Barang sedangkan pelajar lainnya melarikan diri. Dari barang bukti yang diamankan yakni sebuah sabuk yang dilapisi gir sepeda motor yang digunakan untuk melukai korban.